Pemilihan umum kini menjabat kita Melalui video ini kami akan menjelaskan tentang tata cara mencoblos surat suara pada pemilu 2019 nanti Agar surat suara anda dinyatakan sah, simak penjelasannya berikut ini Cara mencoblos pada surat suara untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Tingkat Kabupaten Surat suara akan dinyatakan sah apabila Mencoblos pada nomor urut caleg dan atau nama caleg disertai mencoblos nama partai dan atau nomor partai atau lambang partainya Maka surat suara akan dinyatakan sah untuk nama caleg dari partai yang bersangkutan Atau mencoblos pada nomor urut caleg dan atau nama caleg saja tanpa mencoblos nama, nomor, dan atau lambang partainya Maka surat suara akan tetap dinyatakan sah untuk nama caleg dari partai yang bersangkutan Kemudian jika Anda mencoblos pada garis diantara dua nama caleg seperti ini Maka surat suara Anda akan tetap dinyatakan sah namun hanya untuk suara partai saja Sedangkan untuk suara calegnya tidak akan dihitung Sama halnya ketika Anda mencoblos dua nama caleg yang berbeda dalam satu kolom partai yang sama Maka suara Anda akan tetap dinyatakan sah namun hanya untuk suara partai saja Sedangkan untuk suara calegnya tidak akan dihitung Lalu bagaimana jika Anda tidak punya nama caleg untuk dipilih? Maka Anda cukup mencoblos pada kolom partai saja Dengan begitu suara Anda akan tetap dinyatakan sah untuk suara partai yang Anda coblos Perlu diperhatikan bahwa jika Anda mencoblos tepat pada garis kolom partai Maka suara-suara Anda akan tetap dinyatakan sah untuk partai yang bersangkutan Ingat suara Anda akan dinyatakan tidak sah apabila Anda mencoblos salah satu nama caleg Sementara Anda juga mencoblos nama partai yang bukan pengusumnya Maka suara-suara Anda dinyatakan tidak sah Sama halnya apabila Anda mencoblos di luar area kolom partai manapun Maka surat suara Anda akan dinyatakan tidak sah Selanjutnya tata cara mencoblos pada surat suara untuk memilih anggota DPD RI Surat suara dinyatakan sah apabila Anda mencoblos satu kali pada nomor urut Atau foto Atau nama calon anggota DPD Maka surat suara tersebut akan dinyatakan sah untuk calon DPD yang Anda coblos Sementara surat suara Anda akan dinyatakan tidak sah apabila Anda mencoblos pada dua kolom calon yang berbeda Atau mencoblos di luar area kolom calon manapun Maka surat suara Anda akan dinyatakan tidak sah Dan yang terakhir adalah tata cara mencoblos pada surat suara untuk memilih presiden dan wakil presiden Apabila Anda pendukung pesangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin Maka silakan mencoblos pada bagian nomor urut yang memuat angka 01 Atau bisa juga mencoblos pada foto atau nama paslon Baik capres ataupun cawapres Atau Anda juga bisa mencoblos pada lambang partai pengusung yang tertera di bagian bawah Anda bebas mencoblos pada lambang partai manapun yang Anda suka Sementara bagi Anda pendukung pesangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno Maka silakan mencoblos pada bagian nomor urut yang memuat angka 02 Atau bisa juga mencoblos pada foto atau nama paslon Baik capres ataupun cawapres Atau Anda juga bisa mencoblos pada lambang partai pengusung yang tertera di bagian bawah Anda bebas mencoblos pada lambang partai manapun yang Anda suka Surat suara Anda akan dinyatakan tidak sah apabila Anda mencoblos paslon 01 Tetapi Anda juga mencoblos paslon 02 Atau Anda mencoblos di luar area kolom paslon manapun Maka surat suara tersebut akan dinyatakan tidak sah Ingat mencobloslah menggunakan alat pencoblosan yang telah disediakan di bilik suara Apabila Anda mencoblos menggunakan tangan, balpoin, ataupun rokok Maka surat suara Anda dinyatakan tidak sah Setelah mencoblos silahkan lipat kembali semua kertas suara Anda Dan masukkan ke dalam kotak suara sesuai dengan jenisnya Ayo kita sukseskan pemil 2019 nanti dengan damai, jujur, dan adil Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!